Kalau pada alamul arwah kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah saling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mempertemukan ruh yang pernah kenal pada alamul arwah Jadi ruh kita, ruh saya dengan ruh Abu Yahar Razi ini sudah pernah saling mengenal dulu Tidak panjang lebar kami hanya ucapkan Saya bergetar tadi beliau menyebutkan hadis al-arwah jududun mujannada Syarahnya ajib, betul seperti itu Dulu kita pernah bertemu Maka pasti di alam ini berulang lagi bertemunya Al-mar'uh ma'aman ahabba Disitu ada seorang yang bertanya Wahai Rasulullah Orang yang dicintai dan mencintai Amalnya berlainan Ma'komnya berlainan Ma'rifatnya berlainan Mungkinkah membersamai yang dicintai Nabi langsung berkalam kepada orangnya Anta ma'aman ahbabta Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai Fa'ana akul ana ahibukum ya sayyidi Amin ya Rabbal Alam Yang pertama adalah alam al-arwah Kalau pada alam al-arwah kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah saling mengenal pada saat di alam al-arwah Maka di alam al-arwah Maka di alam al-dunya pasti pada satu saat Entah dengan apa cara Dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala pasti Akan mempertemukan roh yang pernah kenal Pada alam al-arwah Jadi Ruh kita Ruh saya Al-Fakir Tawifur Al-Wafa Dengan roh Abu Yair Razi Ini sudah pernah saling mengenal Dulu Toh dalam saat ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Alhamdulillah Ini adalah alam yang kedua Maka Ini adalah silah Yang kuwiah Adalah silah Ukuwah Imaniyah Apalagi Saya Dan Abu Yair Adalah satu masyarab Beliau Masyarabnya adalah Naqshabandi Khalidi Sedangkan saya juga Naqshabandi Khalidi Yang dulunya Naqshabandi Mudhari Yang ketiga Setelah kita dipertemukan Di alam dunia Setelah alam al-arwah Maka Akan dipertemukan lagi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelak di akhirat Akan Bertemu lagi Tahta liwai Sayyidina Muhammad S.A.W Innalillahi Ibadan Ya da'uhum allahu subhanahu wa ta'ala Ala manabiru min nur Alaihim tijanun min nur Yagubituhum al-anbiya wal-mursalun Walaisu bi-anbiya wal-mursalun Qalu man hum ya rasulallah Qala Humul matazawirun Al-mutejalisun Fillah Al-muta'akhun Fillah subhanahu wa ta'ala Maka Alhamdulillah Alhamdulillah Pada saat ini Alhamdulillah Saya Sangat berterima kasih Atas ziarah Daripada Sohibul Fadilah Wasa'adah Abuya Al-Razi Semoga Akan Tambah Rat Hubungan kita Dan semoga Pada satu saat nanti Ada Akan ada Kesempatan Kita Mengundang Beliau Insyaallah Ada kesempatan Entah Hafratul Imtihan Atau apa itu Kemungkinan Kita Atur waktu Dan Tidak panjang lebar Kami Hanya ucapkan Widha nazar tabidarina Faka'anana Nahnud duyuf Wa antarabul manziri Jazakum adha khairan 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 Sekarang Abuya Al-Razi Akan memberi Taujihad Wa risadat Kepada Santriwan Juga Santriwati Di dalam sana Mengikuti kita juga Faliya tafadhal Masyukuran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah 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 Salihun Salihun Di dalam Alhamdulillah Nanti mohon dikoreksi Istilah Istilah Juga dapat diartikan Siapakah yang di Tobakoh guru kita Tobakoh kawan kita Tobakoh di bawah kita Setelah tadi berbicara Walaupun hanya 5 menit Di tempat Yang penuh Barokah Walaupun sesaat Saya tahu bahwa Sanat saya Itu Tentunya Sanat Adalah Murid Untuk Tobakoh beliau Jadi Mohon Diterima juga Sebagai murid Maulana Nanti kapan Dipanggil Selama saya Tidak keluar Saya akan langsung Datang Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Masyarabi Mundhu Sigari An Akhus An Masyaiki Tariqatain Azimatain Ihdaha An-Nakshbandiya Al-Khalidiyah Wathaniha Assamaniyah Jadi dulu Saya waktu Masih Masih kecil Belum balik Sudah Ngambil Tariqah Dan Dulu kami Masih ada Khalwat 40 hari Tidak Makan Yang berdaging Kecuali hari Ke 20 Ya Umur Ini Adinda Umur berapa 15 Sebelum Umur 15 Saya umur 13 Ikut Kholwat Alhamdulillah Cuma badan saya Besar Bonsor Dulu agak Gemukan Sekarang Lebih kurus Sedikit Dan yang kami Amalkan Sama seperti Yang diamalkan Oleh Murid Murid Beliau Disini Ya Atamanna An Ashtarik Maa Muridikum Kal Murid Taba'an Insyaallah Nanti ada Masa Saya pun Ikut Kholwat Disini Gak dapat 10 hari Berapa hari Beliau izin Semalam Mungkin izin Gak Yang penting Dapat Dapat Keberkahan Dari beliau Saya Bergetar Tadi beliau Menyebutkan Hadis Al-arwah Jududun Mujannada Syarahnya Ajib Betul Seperti itu Dulu kita Pernah bertemu Maka Pasti Di alam Ini Berulang Lagi Bertemunya Dan nanti Di alam Yang lain Setelah Ini Semoga Allah Pertemukan Kembali Modalnya Sanat Bersanat Ternyata Bersanat Tidak cukup Dalam kitab Jami Usul Awliya Sidi Sheikh Ahmad Kumus Al-Khanawi Al-Khumus Khanawi Beliau juga Naqshu Bandiyah Al-Khalidiyah Apa Kata Beliau Menukil Seorang Ulama Maharnya Berguru Itu Suratul Suratul Fatiha Atau Khataman Zikir Yang dihadiahkan Kepada Beliau Itu Maharnya Tentu Kalau guru Kita masih hidup Kita senangkan Semampu kita Tapi Jika Beliau sudah Berpindah Alam Beliau Tidak perlu Lagi Apapun Kecuali Kiriman Fatihah Kita Tapi Sebenarnya Beliau Tidak perlu Fatihah Kita juga Kita yang Perlu Memfatihai Beliau Ini yang disebut Nanti Istimudad Kita mengambil Madat Maka Adinda Para Santri Saya ini Satu Tobakot Dengan Antum Semua Tobakot Muridin Murid Dan Sebelumnya Ada beberapa Masyaikh Saya juga Menyampaikan Bahwa Kamu sudah Datang belum Ke Abu Abu Yataifur Sayang Saya tahu Ada dua Abu Yataifur Ada di Purworejo Alhamdulillah Sudah ke sana Ada satu lagi Katanya Bukan di Pulau Jawa Pulau yang satu lagi Oh Madura Tapi Waktu itu Saya tidak tahu Sampai siang Tadi jam 12 Saya baru tahu Dikabarkan Istri saya Kalau Alhamdulillah Guru kita Maulana Abu Yataifur Ali Wafa Adanya Di Sumenap Ini Tidak tahu Berkah apa Di negeri ini Dulu Siapa yang menginjak Dulu di kaki Kakinya disini Sehingga ada Muhaddis Faqih Musnid Murshid Beliau mau Sakhin Lahir disini Kalau mau Beliau Bisa mengajar Di luar Oleh karena itu Sesuai dengan Hadis Imam Tirmizi Tadi Adinda Adinda Yang melekan Allah Maka kita Ambillah Arham Tadi Maka bagi saya Silat Silatul Rahim Silatul Arham Yang paling kuat Adalah Silatul Rahim Yang Bunyat Ala asasil Hub Ala asasil Iman Apalagi Satu Tarikh Jadi atas Dasar Iman Atas Dasar Mahabah Insyaallah Sesuai dengan Hadis yang Sangat favorit Saya baca Di mana-mana Rawahul Bukhari Anil Nabi S.A.W. Al-Mar'u Ma'aman Ahabah Disitu ada Seorang yang Bertanya Wahai Rasulullah Orang yang Dicintai Dan mencintai Amalnya Berlainan Maqomnya Berlainan Ma'rifatnya Berlainan Mungkinkah Membersamai Yang Dicintai Nabi langsung Berkalam Kepada orangnya Anta ma'aman Ahbabta Engkau akan Bersama Siapa yang Engkau cintai Fa'ana akul Ana uhibukum Ya Sayyidi Amin Rabbal Alamin Rabbal Alamin Wahibukum Jami'an Barangkali itu Yang dapat Saya sampaikan Di depan beliau Saya bingung Hilang semua Hadis saya ini Mohon Izinnya Keberkahan Ilmunya Mulana Dan Mohon nanti Kalau saya datang Tiba-tiba Ya Mohon diterima Ya Inshallah Baik Assalamualaikum Alhamdulillah 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 I Terima kasih. 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 Terima kasih.